Intro Aku mau kasih tau kamu satu hal Ternyata Fadil bukan anak aku Aisha Tepuk Mas Dimas Udah tau kalo Fadil bukan anaknya Jangan-jangan dia udah tau juga kalo Juno adalah anaknya Dan dia datang kesini untuk kamu Juno jadi aku Jangan berani sentuh Aisha Kalian kenapa sih? Saya lagi bicara sama istri saya Aisha Fadil bukan anak Bukan anak kita Kita udah ditipu Aisha Selama ini kita menganggap Fadil adalah anak kita Tapi ternyata bukan Dan sekarang aku gak tau Aisha Anak kita ada dimana Ada seseorang yang Yang telah mempermaikan kita Aku gak tau Aisha Aku gak tau Aisha Anak kita sekarang lagi sehat Atau Atau dia masih hidup Atau Aku gak tau Aisha Mas Dimas Mas Dimas seperti ini Padahal aku lagi puluk anak kandungnya Ya Allah Apa pantas aku sembunyi ini semua dari Mas Dimas Dimas Apalagi Atau dia bukan anak lo sama Aisha Dan lo curiga kalau ada yang bukan bayi Fadil Apa pernah terpikirkan sama lo? Siapa orang yang bertanggungan yang baik semua ini? Maksud kamu apa? Tidak orang yang selamanya tipna Aisha Orang yang selama ini Menginginkan hubungan otomatis itu hancur Maksud kamu Bianca? Ya siapa lagi? Maksud kamu ya? Aku mau ngomong sama Mas Dimas Enggak Nggak Aisha Biarkan gue aja yang bicara sama Dimas Bianti Tolong Sepertinya Aisha siap menengar semua ini Jadi tolong bawa Aisha ke kamarnya Iya Sebaiknya begitu Ayo masuk Tapi gue gak ngomong sama Aisha Nanti aja bicara nya Saat ini kamu harus istirahat Dan tenangkan diri Ayo Mas Bu Jadi kemungkinan Yang melakukan semua ini ada yang tidak ada Apa yang lagi sisi kesini? Ada urusan apa? Gak salah Tamu kau nanya Tuan rumahnya mau ada urusan apa? Ya terserah dong Saya mau ngapain Ini kan rumah rumah saya Rumah suami saya Saya mau ketemu sama suami saya Emangnya kenapa? Tidak boleh Tidak boleh Bu Tolong bu Tolong biarkan aku keluarmu Sebentar aja bu Aku mau ngomong sama Mas Dimas Bu yang sebenarnya seperti apa Lalu kamu membiarkan Dimas Meruput Juna dari tangan kamu Gitu Enggak Aisyah Tapi bu Mas Dimas Itu ayahnya Juna Dia juga berhak tau bu Ibunya sendiri katanya Gimana khawatir Mas Dimas? Aisyah kamu jangan melemah kayak gini dong Dan sebelum kamu berbelas kasihan sama dia Coba kamu ingat baik-baik Dulu saat Dimas merebut Fadil dari tangan kamu Gimana sikapnya? Jahat kamu Mas Komplikasi Kembalikin anak aku Kamu ngomong sama anak aku Kecari kayak gitu Balikin anak aku Aisyah Balikin kuatnya Aisyah cukup Kamu jangan sentuh dia lagi Paham kamu Dia akan aku Aku bebas untuk sesuatu dia Kamu yang berhak Aisyah Aku ini ayahnya Aku yang lebih berharap Dan kalau sekarang Kamu berani menerima risiko apapun Untuk terpisah dari Juna Silahkan kamu keluar Dan bicara jujur Semuanya sama Dimas Tapi setelah itu Jangan nangis-nangis ke ibu Karena kali ini Penyebabnya itu dari sikap kamu sendiri Asa Bukan dari sikapnya Dimas Dimas Lo tunggu apalagi Lo menangin buruan cari Bianca Karena gue yakin Bianca itu akar dari semua permasalahan ini Buruan dia tunggu apalagi Kenapa? Kok ngelatiin sayangnya kayak gitu sih? Kamu takut Kamu takut saya ada disini Kalau saya akan bongkar semua kebusukan kamu di depan Mas Dimas? Gitu Takut? Takut? Takut apa? Takut dibongkar? Tadi kata bu Bianca apa? Aku harus takut Takut gak ya? Gak takut sih kayaknya Silahkan aja Coba gak berani Mana itu rencana saya? Saya akan membongkar kebusukan kamu Sekarang hari ini Wow Mama denger Ada yang mau bongkar-bongkaran nih Keliatannya bakalan seru Mama ikut tangan Tentu dong Ma Boleh Tapi sayangnya kayak masing-masing lagi Lagi pergi ya Jadi Biasanya agak tertunda dulu Ma Kita tunggu sampai Mas Dimas pulang Biar bomnya meledak Di saat yang depan Tapi sebelum itu Aku minta tolong sama Mama Sama Mama Lydia Buat tutup semua jendela Semua pintu Ventilasi semuanya Takutnya perempuan ini nanti Pas saat mau dibongkar Rahasianya dia kabur lagi Kayak tikus Bianka kamu tenang aja Semua pintu Semua jendela Udah Mama kunci Jadi dia Gak bakal bisa kamu Hebat 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 Hei perempuan licik Jangan sok tenang kamu ya Kalau saya gak sok tenang Saya beneran Bahagia banget Lihat kalian seperti ini Biasanya kan Lihat kalian bertiga itu kan Berantem Kayak kucing sangkaan Jimonya cekar-cekaran Eh Tiba-tiba hari ini kompak banget Salip banget Sini turut beragia doang Ini kan jarang terjadi Ya kan Buat kamu Ini mungkin baru Tapi buat kita Itu biasa Jadi kamu gak usah Ngalihin pembicaraan Kamu siap-siap aja Buat nanti Mas dimas jatuh Bu Bianka Bu Bianka gak sadar ya Udah berkali-kali Bu Bianka itu Kamu kalah sama saya Kamu nyerah aja Capek lo buang-buang tenaga Buang-buang energi Buang-buang pikiran Mendingan give up Karena Bu Bianka gak akan bisa kalahin saya Atau kalau tetap masih mau mencoba Ya silahkan Tapi saya rasa sih hasilnya Udah jelas dan pasti Saya yang akan terjadi Mas dimas... Mas dimas... Mas dimas... Pas banget... Ini adalah Bu Bianka Oh iya mas... Ini semua perbuatan Bu Bianka Kok bisa mas? Iya anak aku Yang menukar anak aku Itu adalah Bianka Astaga mas... Makanya itu... Aku harus ketemu sama dia Dan aku harus bicara sama dia Rantas ini Oh gitu ya mas... Ya ampun mas... Pas banget... Sekarang Bu Bianka lagi ada di rumah ini mas... Jadi sebaiknya mas Dimas langsung pulang aja Biar kalian bisa bicara di rumah Oke... Tunggu aku ya Iya mas... Pas banget kan? Pasti mas mau pulang Silahkan tuh... Bicarakan semua yang kalian bicara kan Soalnya saya juga penasaran Kira-kira hasilnya nanti... Kan sebetulnya apa ya? Yaudah ya... Permisi dulu Oke... Mau kemana kamu? Mau kemana? Terus... Apa sih pegang-pegang? Sayang... Kalian tanya saya mau kemana? Saya mau ke dapur Mau buat kopi Kenapa? Kalian mau juga minum kopi? Satu, dua, tiga... Oke... Saya buatin empat untuk kalian semua Biar ada booster energi Sambil menunggu Mas Dimas Biar semangat... Oke? Tuh... 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 selamat menikmati